Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel saya Santi Melody disini hadir menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidupnya lebih berwarna pikikat reading kali ini temanya adalah siapakah yang sedang kangenin kamu ya yang sedang merindukan kamu saat ini, detik ini pada saat kamu sedang menyimak video ini readingan ini timeless, jadi kapanpun kamu klik ke video ini akan membaca energi kamu pada saat kamu nonton video ini untuk kawan-kawan yang baru pertama kali hadir di channel saya ini terima kasih sudah mengklik ke sini di channel saya biasanya readingannya adalah timeless atau tidak ada batas waktu jadi kalau misalnya kamu berminat, silahkan cek di playlistnya saya mungkin ada pertanyaan atau tema yang bisa membantu menjawab rasa penasaran kamu oke langsung kita mulai shuffle dulu untuk kawan-kawan general reading siapakah yang sedang merindukan kamu saat ini kita cari tahu siapa sih yang lagi kangenin kamu saat ini oke, boleh dipikirkan dulu orangnya sambil saya menisahkan kartu atau kalau misalnya saat ini kamu lagi sendirian lagi gak punya pasangan kita coba lihat ya, ada gak yang mengangenin kamu kalau misalnya kamu punya orang yang spesifik boleh dipikirkan orangnya terus kamu tanya apakah dia lagi merindukan kamu atau tidak oke, nah di depan ada empat file boleh silahkan dipilih dengan menggunakan intuisi file yang pertama, file kedua, ketiga, dan keempat coba relaxkan tubuh kamu, tarik nafas dalam-dalam terus kemudian santaikan tubuhnya kamu kemudian dengarkan hatinya kamu kira-kira file mana yang pertama kali menarik perhatian kamu yang pertama kali menarik perhatian kamu oke baik kita langsung mulai aja untuk kawan-kawan yang memilih di file yang pertama kita lihat siapa sih yang lagi kangenin kamu saat ini oke, disini ada kartunya the world 3 ya untuk site ini saya lihat kawan-kawan yang memilih file ini ya kamu kayaknya lagi dalam situasi yang cukup rumit atau situasi yang cukup complicated ya complicated sama rumit sama jadi kamu sedang dalam situasi yang cukup rumit mungkin kamu sedang dalam hubungan percintaan segitiga atau kamu sedang hubungan teman tapi mesra atau kamu sedang dalam ibaratnya mencintai seseorang secara diam-diam dan apakah orang yang kamu tanyakan ini memikirkan kamu atau kangenin kamu atau enggak sorry to say saat ini dia tidak memikirkan kamu dan untuk kawan-kawan yang mini file pertama orang yang kangenin kamu itu bukan orang yang kamu pikirkan jadi kamu lagi menanyakan mungkin kamu ada spesifik seseorang gambarnya kamu ada visualisasi orangnya itu sedang tidak mikirin kamu saat ini dan untuk kawan-kawan yang masih mungkin belum punya pasangan disini terlihat kamu juga sedang apa ya sedang dalam kebingungan dalam kehidupannya kamu jadi kamu lagi bingung kayak nyari jodohnya kamu itu siapa dan kemudian kamu lagi mencari kira-kira mau kenalan sama orangnya dimana gitu jadi untuk saat ini apakah ada orang yang merindukan kamu siapa yang sedang merindukan kamu i'm sorry to say kelihatan dari kartunya untuk on-kawan mini file pertama itu belum ada orang atau gak ada orang yang mengkangenin kamu saat ini seperti itu oke ini untuk kawan-kawan yang memilih file pertama terima kasih sudah semenyimak kemudian kita lihat tuh teman-teman yang memilih file kedua ya siapa yang lagi kangenin kamu saat ini ya oke disini ada the six of stones six itu biasa ditandakan atau bisa diartikan dengan keluarga ya jadi saat ini yang lagi mikirin kamu yang sedang kangenin kamu itu i think it's from your family ya orang-orang dari keluarganya kamu saya merasa kawan-kawan yang memilih file kedua ini kamu jarang sekali kontak dengan keluarganya kamu kamu jarang kamu ini bisa ayahnya kamu bisa ibunya kamu bisa saudaranya kamu dan kamu itu kayaknya sangat-sangat-sangat-sangat jarang sekali meng-contact mereka atau menghubungi mereka mungkin kamu kerja jauh atau mungkin kamu bisa jadi gak kerjanya jauh tetapi karena ini adalah general reading ya jadi take what resonate saja ambil yang resonate saja dengan kamu situasinya kalau misalnya kamu berdekatan dengan orang tuanya kamu tapi mungkin kamu sama dia sama mereka tuh komunikasinya jarang atau bisa jadi waktunya kamu tuh berbeda dengan dia misalnya contoh kamu berangkat kerja mereka masih tidur pada saat kamu pulang kerja mereka yang udah tidur seperti itu ya jadi pada saat kamu bangun pagi-pagi mereka masih tidur begitu kamu pulang malam hari mereka udah tidur jadi jarang sekali komunikasi sama mereka disini terlihatnya seperti itu jadi mereka memikirkan kamu ngangenin kamu ya mikirin kamu apakah makannya baik-baik aja disini ada gambar kakek bawa cucunya ya lagi kayak mau minta makan jadi mungkin lagi mikirin kamu makan gak kamu sehat enggak seperti itu jadi orang tuanya kamu atau saudaranya kamu sedang memikirkan kamu saat ini kalau misalnya memang ini ada resonans dengan kamu kamu jarang kontak keluarga ada baiknya mungkin kamu memberikan telpon kepada mereka nanya situasi mereka baik enggak kabarnya ya apalagi sekarang lagi kondisi pandemik saat ini kalau misalnya kamu menonton video ini setelah masa pandemik gak usah terlalu ini ya karena video ini direkam pada saat situasi pandemik ini terjadi oke itu untuk kawan-kawan yang memilih file yang kedua terima kasih sudah simak kita lanjut untuk teman-teman yang sedang yang memilih file yang ketiga kita lihat siapa yang sedang merindukan kamu oke disini saya lihat ada dua orang yang sedang merindukan kamu ya disini ada two of both terus kemudian ada kartu decisions bisa jadi kamu itu ini ada hubungannya lebih ke arah pada hubungan percintaannya karena bisa diartikan sebagai hubungan asmara atau percintaannya disini ada banyak api-apinya api ditandakan hubungan percintaan asmara jadi orang yang lagi kangenin kamu itu mungkin ada dua orang ya bisa mereka yang diem-diem naksir sama kamu atau kamu lagi ngejar mereka kamu lagi ngejar salah satu terus kemudian ada orang yang diem-diem suka sama kamu jadi ibaratnya kamu kayak hubungan percintaan segitiga tanpa kamu ketahui jadi orang ini diem-diem naksir kamu nih tapi kamu diem-diem naksir orang lain seperti itu nah kedua-duanya itu kangen sama kamu memikirkan kamu lagi mikirin kamu kalau saya mendapat visualisasi kalau orang yang kamu kejar itu dia lagi mikirin kamu kenapa sih nge-deketin dia apa sih niatan kamu nge-deketin dia dia lagi mikirin ini nih sekarang tapi kalau untuk yang diem-diem naksir kamu ini dia lagi mikir kamu suka gak sih sama dia terus kemudian dia berpikir gimana caranya dia untuk nge-deketin kamu atau banyak lebih banyak chat atau ngobrol dengan kamu dia lagi memikirkan hal ini ya saat ini kalau misalnya kamu ingin membuktikan kamu boleh telepon mereka atau tanya sama mereka lihat reaksi atau responnya mereka gimana oke jadi yang saat ini sedang merindukan kamu yaitu dia ya ada dua orang yang lagi merindukan kamu terima kasih untuk teman-teman yang memilih file ketiga I hope resonates kemudian kita untuk teman-teman yang memilih ke file keempat kita lihat untuk siapa yang sedang merindukan kamu atau memikirkan kamu saat ini oke saya lihat disini ada kartunya adalah clearance oke kartu clearance ini membuat saya merasa atau berpikir bahwa yang memikirkan kamu atau lagi kangenin kamu itu adalah mantannya kamu karena clearance jadi ibaratnya awalnya kalian ada hubungan percintaan tetapi karena hubungan percintanya sekarang sudah selesai jadi kamu mau lagi pembersihan lagi ngebakar masa lalu tetapi ibaratnya dia masih ada mikirin kamu jadi walaupun kamu sudah bakar tapi apinya masih belum padam jadi masih ada rasa rindu atau rasa mikirin kamu saat ini kalau misalnya kamu gak apa ya ingin membuktikan apakah mantan masih mikirin kamu atau enggak ya kamu boleh kontak mereka atau kalau misalnya kamu fun dengan readingan ini kamu boleh lihat di playlistnya saya mungkin ada tema yang tentang mantan beberapa akhir ini lagi ingin banyak bikin video tentang mantan jadi mungkin apakah mantan mikirin kamu apakah mantan ada kesempatan untuk balikkan sama mantan kamu boleh lihat di playlistnya saya ikutan lagi dengan pikir ke trading sambil melatih intuisinya kamu dan jadi untuk kalian yang memilih paling keempat itu mantannya kamu ya yang lagi mikirin atau kangenin kamu oke ini untuk fun reading singkatnya terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah join kalau kamu merasa fun atau merasa ter-entertain dengan video ini jangan lupa untuk like share dan subscribe sebagai informasi saya ada channel kedua yang saya lebih fokuskan di bidang spirituality terus kemudian ada beberapa tips-tips tentang motivasi atau mungkin law of attraction yang saya gunakan yang merubah kehidupan saya juga dan merubah pola pandang saya pola pemikiran saya kehidupan saya juga yang saya mau share kepada kawan-kawan semoga bisa membantu atau merubah kehidupannya kawan-kawan juga sama seperti saya merubah kehidupannya saya dan saya harap bisa bermanfaat segitu aja readingan kali ini terima kasih sudah simak sending you so much love namaste selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih